Pemirsa pemimpin gereja katolik sedunia Paus Franciscus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten siang tadi. Kedatangan Paus disambut Menteri Agama Yakut Holil Komas. Paus Franciscus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten menggunakan pesawat komersil dari maskapai Alitalia. Turun dari pesawat, Paus menggunakan kursi roda dan langsung disambut oleh sejumlah pihak. Pemerintah diwakili oleh Menteri Agama Yakut Holil Komas hingga perwakilan Fatikan di Indonesia menyambut Paus Franciscus. Dari Bandara, Paus Franciscus menggunakan kendaraan jenis minibus dan dikawal secara ketat menuju kundutaan besar Fatikan di Jakarta Pusat. Pemerintah menggunakan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antariman. Karena dialog antariman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari. Dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting. Karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara Interfeit Dialog. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan. Bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian bukan hanya dunia tetapi antar.